Halo, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Alvan di visualisasi 3D pada level intermediate untuk visualisasi 3D level lanjutan atau intermediate ini saya akan didampingi oleh Mbak Haulia Arifiani dalam pembuatan konten materinya baik, langsung saja dimulai pada tujuan tujuan dari sesi pelatihan untuk level intermediate disini adalah yang pertama, peserta mampu menguasai penggunaan tools 3D pada level tingkat lanjut atau level intermediate dan yang kedua adalah peserta mampu membuat bahan ajar berbasis 3 dimensi yang dapat dianimasikan sudah ada motion atau pergerakan atau animasinya sampai output dalam bentuk tidak hanya file blender tapi output dalam bentuk video berlanjut pada skema pada skema yang sudah kita rancang disini ada 5 step atau tahapan dimulai dari yang pertama adalah pemodelan objek yang sudah kita pelajari sebelumnya pada level basic dan juga dilanjutkan pada sesi material dan tekstur khusus untuk pemodelan objek disini mungkin saya akan lebih banyak menekankan pada penggunaan modifier pada aplikasi blender jadi kita bisa memanfaatkan fungsi seperti array atau seperti bolehan dan yang lain-lain pada objek-objek yang bersifat organik contohnya objek manusia maupun objek hewan yang memang dia harus memiliki tulang untuk bisa digerakkan yang keempat adalah animasi atau animate bagaimana kita menganimasikan atau memberikan pergerakan atau memberikan motion pada sebuah objek agar seakan-akan objek itu memang benar-benar hidup maupun bergerak lalu dilanjutkan pada fungsi rendering dan komposite ini tahapan kelima bagaimana animasi yang sudah kita buat dalam bentuk 3D view atau tampilan 3D itu bisa kita render bisa menjadi output sebuah video yang mana video itu kita bisa komposite kita bisa tambahkan musik, title, seperti itu jadi ada 5 tahapan yang akan kita pelajari untuk pembelajaran di level intermediate ini dimulai dari pemodelan ini salah satu contoh saja untuk materinya mengenai gempa bumi jadi kita modelkan dulu di awal kita akan coba memodelkan objeknya terlebih dahulu seperti ini lalu kita masuk pada tahap pemberian material maupun tekstur agar si objek tersebut terlihat lebih realis atau lebih nyata setelah kita memberikan material maupun tekstur lalu kita bisa masuk ke tahap animasi karena disini objeknya adalah objek bukan organik artinya objeknya adalah bukan objek manusia maupun hewan maka kita bisa langsung menganimasikan secara langsung tanpa memberikan tulang setelah kita membuat animasi diset secara frame by frame lalu kita bisa masuk pada tahap rendering tahap rendering adalah tahap bagaimana dari tampilan 3D view atau tampilan 3D bisa menjadi tampilan berupa gambar seperti png, jpg, maupun nanti bisa langsung juga dalam bentuk video avi seperti itu nah dari tahapan tadi berupa jpg, png, ataupun video kita bisa komposisikan nah ini adalah kelebihan dari aplikasi blender dimana kita cukup menggunakan satu aplikasi tapi kita bisa membuat dari pemodelan, material maupun tekstur, rigging menganimasikan sampai kita bisa mengkomposite videonya artinya jika peserta sudah biasa menggunakan mungkin ada premiere, after effect, maupun mungkin ada yang mungkin bawaan dari windows seperti itu movie maker hampir sama hanya saja memang tidak secanggih seperti aplikasi yang lainnya tapi cukup lengkap karena kita bisa mengkomposisikan video kita bisa menambahkan musik, audio, title pada aplikasi blender disini jadi outputnya nanti langsung bisa berupa file video setelah kita komposite nah ini khusus untuk rigging disini adalah spesial atau tambahan jadi objek itu biasanya kita bisa langsung menganimasikannya hanya saja apabila objek itu berupa objek organik nanti akan kita jelaskan secara detail tapi tidak serumit yang ada di gambar nanti kita akan mempelajari mengenai rigging sederhana bagaimana kita membuat sebuah objek kulit luarnya tapi juga bisa digerakkan dengan cara membeli tulang pada bagian dalam objek tersebut dan mantik bisa kita gerakkan seperti itu jadi untuk overview keseluruhan pada pelatihan kita kali ini adalah sesuai skema jadi disini mungkin peserta sudah cukup memahami mengenai step 1 dan step 2 mungkin kita akan fokus pada step 3 sampai dengan step 5 dimulai dari pemodelan, material dan tekstur lalu dinejutkan pada rigging khusus untuk objek organik masuk ke animasi dan proses rendering ataupun komposite baik langsung saja untuk sesi berikutnya kita akan masuk pada detail topik lebih pada bagian ke teknisnya nanti kita akan mempelajari detailnya melalui tool blender di topik yang akan kita pelajari berikutnya baik terima kasih sampai bertemu lagi di topik berikutnya selamat menikmati